Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam Bapak-Ibu semua, selamat malam Pak Dimas, Om Marta, dan Bapak-Ibu yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir di sini, luar biasa sekali, mudah-mudahan acara ini tidak sia-sia, mudah-mudahan bisa berdampak positif, memberikan manfaat kepada kita semua. Terus semoga juga sehat selalu untuk Bapak-Ibu semua dan kita semua, karena kesehatan itu ternyata mahal ya, kalau sudah sakit, kalau sudah sakit biayanya lebih besar. Terus yang barangkali ini ada yang lagi soman atau apa, ya kita doakan bareng-bareng supaya cepat sembuh. Pak Dimas, saya akan mulai mungkin pertama dari Pak Dimas dulu nih, awal-awal kan saya sempat japri ke Pak Dimas ya Pak, bahkan judul atau title yang disematkan ke Pak Dimas pun saya izin dulu ke Pak Dimas Pak, ini kira-kira namanya apa, terus kata Pak Dimas, oh ini aja, Black Investor gitu. Akhirnya saya coba sampaikan ke tim, dan ini kalau menurut saya Pak Dimas, ini luar biasa ya, mungkin ini mudah-mudahan bisa sangat menginspirasi banyak orang, kenapa? Karena saat ini apalagi lagi pandemi begini tuh banyak banget yang terdampak, sampai akhirnya mungkin bingung harus ngapain gitu. Nah, yang mungkin kita harus sadari sebetulnya ketika kita sehat, bisa beraktifitas aja itu salah satu modal yang besar, artinya walaupun dibalik semua keterbatasan, apapun keterbatasannya, asal kita mungkin mau berusaha, ternyata kita bisa punya nilai yang lebih lah dibanding yang mungkin kondisinya sama seperti kita, tapi tidak melakukan apa-apa. Pak Dimas, ini saya ada satu pertanyaan pendahuluan nih, Pak Dimas itu kalau boleh tahu, mulai kenal investasi saham tahun berapa Pak? Ya, makasih. Saya potong dulu Pak Dimas, boleh perkenalan dulu, mohon maaf Pak Dimas. Oke, siap-siap. Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam Bapak Ibu Brides ya, panggilnya ya. Briders, betul. Sesama Briders nih kita ya, selanjutnya makasih buat, siapa Om Denny ya? Denny, Denny. Mas Denny bener ya, Om Denny ya. Makasih buat kesempatannya nih sudah memberikan waktu untuk bisa sharing, sebelumnya saya juga sangat terhormat sekali bisa diundang di forum ini, bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian, dan mudah-mudahan bisa sedikit berbagi lah, berbagi pengalaman yang saya punya gitu. Pernah kan nama saya Dimas Prasetyo Muharam, usia saya sekarang sekitar berapa ya, kalau usia itu kadang-kadang masih rin lupa gitu ya. Tujuh belas Pak. Tiga puluh dua kalau nggak salah ya. Eh sebentar, sebentar, sebentar. Tiga tiga, sorry. Korupsi umur tuh jadinya, tiga tiga. Saya mengalami disabilitas netra atau ketunan netraan itu atau kehilangan penglihatan itu sejak usia 12 tahun. Jadi waktu itu kelas 6 SD. Tapi saya semenjak itu Alhamdulillah tetap lanjut sekolah, meskipun sempat berhenti setahun sih waktu itu, karena kan di tahun 2000 waktu itu, kalau nggak salah, tahun 2000 itu kan informasi tentang sekolah, istilahnya itu pendidikan inklusif ya. Jadi kalau dulu kan pasti selalu kalau anak-anak yang berbutuhan khusus atau disabilitas atau cacat itu kan pasti sekolah di SLB gitu kan. Nah sedangkan waktu itu kita nggak kepikiran tuh buat sekolah di SLB kan. Nah tapi setelah waktu itu berhenti sekolah sekira-kira setahun, lalu tahun depannya itu saya lanjut sekolah itu di SMP, SMA, itu di sekolah umum. Jadi saya bersekolah juga dengan teman-teman yang lain yang tidak mengalami disabilitas gitu. Saya sekolah di Jakarta, di SMP dan SMA di Jakarta Selatan, lalu saya kuliah itu di Depok. Saya masuk 2007, S1 saksa Inggris di UI Depok. Wah lu, biasa. Iya. Dan saat ini saya status sebagai PNS sejak tahun 2018 di salah satu kementerian lah ya. Gitu. Makanya salah satu alasan saya juga pilih BRI dan Rx1 juga karena ya sama-sama BUMN lah ya, sama-sama plat merah kita. Terima kasih. Begitu. Begitu om Denny, kira-kira orang lebihnya. Oke. Mungkin latar belakangnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Dimas. Jadi saya mungkin nggak akan mengeksplore karena tadi sudah cukup jelas yang sudah dipaparkan oleh Pak Dimas tadi. Nah kalau boleh tahu saya coba lanjutkan ke sesuai dengan tema malam ini yaitu tentang investasi. Mulai perkenalan dengan sahamnya itu dari kapan sih? Dan siapa yang nawarin? Jadi sebetulnya sih ya kalau sebetulnya kalau pengetahuan tentang saham dan lainnya kita sebenarnya udah tahu lah ya dari zaman kita sekolah itu kan di pelajaran ekonomi pasti ada ya tentang pasar modal, saham dan lain-lain. Cuma waktu itu kan kalau pelajarin di sekolah itu kayak kesannya ini sesuatu yang nggak unreachable lah gitu ya. Nggak dekat dengan kita gitu. Nah ketika mulai masuk jadi PNS 2018, kayak kira-kira saya ingat tuh, saya pernah sebelum di beri dana resa tuh saya coba ada daftar di salah satu sekuritas lain gitu kan. Saya ada message story emailnya gitu, cuman waktu itu nggak sampai selesai prosesnya karena agak ribet gitu kan karena ada beberapa dokumen yang harus di tanda tangan dan upload segala macem. Itu sekitar 2019 sebetulnya, kira-kira Oktober kalau nggak salah. Nah lalu lewat gitu aja, lewat karena waktu itu kenapa berpikir muka di 2019 karena ya Alhamdulillah kan ketika menjadi PNS kita ada pendapatan yang tetap dan saya berpikir juga namanya kita sudah mulai berkeluarga juga, punya anak juga gitu dan harus securing our wealth kan gitu. Jadi harus kita bisa menyisihkan sebagai pendapatan kita, kan rumusnya kan kalau kita investasi itu kan bukan uang sisa dari kebutuhan kan, tapi sebelum kita pakai itu udah harus kita sisihkan dulu gitu berapa persen gitu. Nah itu sudah berpikir dari sejak itu gitu, dan waktu itu mungkin masih nyimpannya paling di deposito atau di tabungan gitu. Dan habis itu kita 2020 bulan Maret pandemi lockdown gitu, jadi banyak kegiatan betul-betul WFH, kerjaan dari rumah semuanya mostly, karena memang pekerjaan saya itu di kantor itu bukan yang langsung berhubungan dengan pelayanan ke masyarakat ya secara langsung, tapi kita lebih banyak kayak menyusun konsep dan lain-lain. Jadi memang sangat bisa dikerjakan via working from home gitu. Nah waktu itu mulailah cari-cari lagi nih tentang saham, kan sempat-sempat heboh ya Maret ya, karena bursanya itu kan crash gitu kan. Nah mulai cari-cari info, akhirnya barulah 2017, eh 2017, sorry bulan Juli itu baru mulai ketemu lah ada dari Dana Reksa, saya waktu itu baca berita, oh Dana Reksa diakuisisi sama BRI nih gitu. Yaudah karena akuisisi sama bank besar dan BPMN juga otomatis, insya Allah terpercayalah gitu, aman gitu kan. Jadi saya pilih di situ. Jadi nggak dapat ini dari mana-mana sih gitu. Saya baru mulai kayak semacam ngikutin orang sharing-sharing di Youtube, segala macam itu setelah saya punya account. Dan waktu itu bikin accountnya cepat banget, kalau nggak sih cuma sehari udah selesai waktu itu di Dana Reksa tuh gitu. Makanya nyaman juga. Oke, terima kasih Pak Dimas. Nah terus waktu crash itu, berarti kan awal-awal masuk lah ya? Awal masuk itu terus? Awal masuk, ya jadi setelah crash berarti pas aktif Agustus lah gitu. Oh aktif Agustus ya? Oh oke, tapi sebetulnya sih itu masih ada sisa-sisa dampak ya? Nah iya betul, sempat lah merasakan sedikit lah. Maret. Nah itu apa nggak deg-degan, apa nggak takut Pak Dimas? Enggak, karena saya coba searching-searching, sharing dari orang, juga baca-baca juga kan, istilahnya kan history repeated itself gitu kan, bahwa ya setiap ada crash pasti akan rebound gitu, entah kapan itu gitu. Bahkan saya cepat mikir gini loh mas, ketika saya browsing-browsing itu pas ada history email pembuatan yang coba di 2019 itu gitu kan, saya mikir wah, mungkin kalau saya udah buat 2019 dan mungkin saya nggak masukin banyak gitu kan, ketika bulan Maret saya udah di market, kemudian lumayan gitu kan harusnya kan, bisa dapet harga bottom gitu kan, cuman ya nggak pas salah lah bahwa Agustus ternyata masih dapet window dressing kan di November, Desember, jadi masih agak lumayan lah gitu. Saya sebetulnya tipenya itu bukan tipe yang trader agresif gitu ya, tapi lebih kayak istilahnya apa, swing juga nggak juga sih, tapi saya nyebutnya feelingmologi sih. Jadi, jadi karena saya nggak bisa pakai, saya kenapa bilang blind investor, jadi blind literally memang karena kondisi saya tunan netra, tapi memang blind karena saya nggak bisa baca chart, chart itu kan nggak accessible buat saya. Jadi buat informasi juga buat bapak-bapak ibu bahwa meskipun saya tunan netra, saya juga bisa pakai, sekarang pakai komputer kan, saya pakai komputer, saya pakai handphone, pakai iPhone atau Android, itu ada aplikasi namanya screen reading software. Jadi, laptop saya itu diinstal software itu, jadi nanti dia akan membacakan apapun yang tampil di layar. Ketika saya ketik misalnya tombol huruf A gitu ya, dia akan ngomong E, B, C, D, E, F, G gitu kan. Dan ketika saya baca dengan tombol navigasi panah itu dia juga membacakan perkata per baris. Jadi, buat saya dan teman-teman tunan netra lainnya itu sekarang sangat terbantu sekali dengan ada yang teknologi gitu. Nah, makanya itu saya bilang tadi, meskipun kita ada teknologi itu, tapi kita nggak bisa baca chart, chart itu kan grafik ya. Sekalian kelemahan aplikasi itu, dia nggak bisa baca gambar, nggak bisa baca grafik gitu kan. Jadi ya, saya modelnya itu ngamatin aja, kayak satu saham nih yang saya amatin, dia amatin nih kayak, wah kayaknya pas turun harga segini dia mentok nih balik lagi. Oh, berarti supportnya di sini nih gitu. Jadi nanti kalau udah kelewat saya nggak ngejar gitu. Nanti ketika dia, pasti kan bakal balik-balik lagi biasanya kan. Nah, ketika balik lagi ke situ, saya baru beli gitu. Nanti ketika harganya udah sesuai target, saya jual gitu sih. Tapi dari sisi saham juga sebetulnya inilah ya, Pak Dimas selected juga ya. Maksudnya nggak asal saham, jadi ada yang dipelajari, terus ada historicalnya, dari daily-nya gitu ya. Jadi mungkin bukan feelingmologi juga, soalnya kan ada penekatan yang Pak Dimas lapukan terhadap saham yang mau dipelajari. Iya, cuman pendekatannya teknikal ala saya aja sih gitu. Tapi kalau apa, kan belajarnya lewat Youtube gitu ya, terus setiap pagi juga, kita juga kan ada yang morning briefing, yang siap ramah, setiap pagi itu berarti sangat membantu juga ya Pak Dimas. Sangat membantu sekali sih, pasti kayak misalnya ada sering dari Bridge juga sering nge-share kan, ada info target saham ini gitu kan. Karena ada support, resistance itu juga membantu juga sih gitu. Meskipun itu tadi, saya biasanya sudah mengalokasikan porto sih, kayak ada sekian persen itu buat yang memang kayak semacam core stock saya yang jangka panjang gitu kan. Nah, tapi ada ya small amount gitu ya, yang buat iseng-iseng trading gitu lah gitu, buat kalau misalnya lagi ada waktu buat iseng-iseng gitu, tapi nggak banyak. Tapi yang paling besar itu buat yang dipinggang jangka panjang dan yang memang saham yang udah saya amatin nih, yang udah saya kenal, udah, jadi udah baca profilnya. Saya juga pakai RTI gitu kan, buat ngecek profilnya, sahamnya berapa persen gitu kan. Wah, luar biasa. Ya gitu kan, terus juga ngecek. Jadi ada fundamentalnya juga lah di situ kan, ngecek fundamentalnya juga, itu baru saya berani buat naruh yang besar. Tapi kalau yang bener-bener yang apa tuh, yang lucu-lucu itu lah ya, sam-sam lucu-lucu itu ya. Nah, itu dikit-dikit aja, tapi saya terbantu banget tuh ketika waktu itu kan di acara ini ya, sharing-sharing ini juga kan, nge-share tentang conditional order ya. Oh iya pak. Saya nggak tau ini baru atau udah lama ya, soalnya dulu kayak ngecek itu nggak ada atau saya nggak ngeh gitu kan. Udah lama pak. Udah lama sebetulnya kan ya, nah saya baru ngeh itu dan itu terbantu juga tuh ketika misalnya saham yang lucu-lucu tadi itu gitu kan, itu agak berbahaya ya. Volatile sekali gitu, jadi ya ketika saya tau, apa saya beli harga sekian, saya pasang stop loss gitu. Ya lumayan lah waktu itu ada yang aman lah gitu jadinya. Lumayan itu bagus, itu membantu sekali tuh conditional ordernya. Baik, terima kasih. Memang betul sih Pak Dimas, saya tuh sering ngobrol, kebetulan ya mungkin hampir semua mayoritas orang-orang yang kerja di sekuritas itu juga kan investor juga atau traders juga gitu ya. Saya kalau ketemu nasabah dari dulu, itu saya suka bilang sih bahwa untuk masuk ke pasar modal itu, modalnya nggak hanya uang gitu. Ya, sebetul banget. Modalnya nggak hanya uang, tapi kita juga perlu menyisihkan atau belajar menginvestasikan waktu kita juga untuk belajar gitu. Mungkin saya juga sering ketemu nasabah yang, ah nggak, saya mendingan nanya aja sama Mas Denny gitu ya. Saya sebenarnya kalau ditanya ya akan berusaha jawab, tapi namanya, apa kita mungkin banyak meeting dan lain-lain pasti akan sangat let respon. Terus yang kedua saya bilang, saya lebih, apa saya bilang, Bapak sebenarnya nanti akan belajar. Nah, kalau setelah Bapak rugi, biasanya rugi, nah Bapak mau belajar dulu atau mau rugi dulu. Nah, kalau rugi dulu biasanya ada dua, Bapak lanjut, akhirnya uang itu jadi uang sekolah, atau Bapak ngerti, tergapok. Saya biasanya kayak gitu tuh Pak Dimas. Iya, cuman kadang-kadang ini juga Mas, kalau kita banyak belajar dulu, bisa jadi efek sampingnya itu udah lebih nggak mulai-mulai tuh, takut terus. Jadi kayak waktu itu desanya juga masuk, ya namanya kayak semua generasi kolonial kayaknya begitu ya. Jadi kita ikut ada grup-grup yang mungkin banyak yang tahu lah gitu, yang kadang sering kepompom segala macem. Ya pokoknya saham pertama saya beli itu tuh tuh saham keras tuh, ya kan. Nah, itu nggak banyak, cuman paling kayaknya cuma 10 lot atau berapa gitu kan buat ngetes. Ya sempat kena, itu juga lah sempat nyangkut, tapi kan itu kecil ya. Tapi paling nggak itu jadi pelajaran banget sih gitu bahwa, oh ada, jadi kita bisa mulai ngefilter tuh. Jadi dari kesalahan-kesalahan itu bisa ngefilter bahwa mananya bisa kita, akhirnya saya juga setelah sekarang itu kayak nggak ngikut banyak grup jadinya gitu. Paling cuma satu, dua yang memang saya nyaman di situ gitu. Dan akhirnya kita, apa, lebih banyak ya kita akhirnya, ya bener itu sih, apa, do your own research juga jadinya gitu kan. Bahwa kita bisa milih sama-sama, memang kita nyaman dan pas di hati lah gitu. Betul sih, saya setuju sekali. Dan yang tadi Pak Dima sampaikan bahwa, apa, memang kalau di capital market itu kita nggak bisa juga hanya belajar aja ya. Atau mungkin langsung praktek tapi nggak belajar, itu dua-duanya juga sama sih, kalau menurut saya sama konyolnya mungkin. Betul, betul. Saya pernah di 2007 atau 2008 gitu ya, saya dari dulu agak rajin ini, untuk kegiatan edukasi itu agak rajin ya dari dulu. Nah dulu itu jaman-jaman yang training teknikal masih jarang banget. Nah itu nasabah saya itu, nasabah saya itu sama-sama belajar lah. Terus saya pikir udah trading, saya pikir udah trading. Jadi selama, hampir mungkin setiap hari kayak gitu ya, saya sama nasabah lumayan deket. Hampir setiap hari diskusi market, diskusi saham, dan lain-lain. Ternyata, Bobinya belajar ya. Beneran, ternyata si nasabah saya ini, dia pakenya uang virtual selama dua tahun itu. Dan saya baru kaget, baru tahu setelah dua tahun, terus saya bilang. Terus, nah pas mungkin udah dirasa cukup, dia baru pake uang beneran. Oh, uang virtual jadi kayak demo gitu ya, akun demo gitu ya. Ya, dia baru cerita tuh Pak Dima. Ini saya habis rugi, gini-gini gitu. Oh ternyata cuman ini. Nah, terus pas saya bilang, kan papa udah lama. Maksudnya, kalau rugi untung mah dari mulai nasabah baru terlalu lama, ya biasa. Tapi maksudnya, bapak kan udah lama kok, tapi kok kayak agak kaget gitu. Terus dia bilang, ya karena dua tahun kemarin itu saya tradingnya virtual gitu. Nah, tapi memang setiap cerita, ternyata memang ada daikmahnya ya. Akhirnya saya jadi tahu dari situ bahwa, jangan kita lupakan juga sih, psikologis itu kan penting ya. Jadi memang kalau di sana itu, belajar, melakukan, belajar, melakukan. Kalau belajar aja, kalau kayak virtual gitu ya. Kan namanya uang bohongan. Bisa apa, pokoknya dikasih modal uang virtual gitu ya, 1M. Analisa kita udah bagus. Kita berani tuh, hajar kanan, set, beli gitu ya. Beli tuh sampe naik, gual, untung. Atau turun, karena kita udah belajar teknikal, tapi pakai uangnya virtual nih. Wah, kalau turun sekian harus cut. Wah, pokoknya itu jalan. Tapi ketika pakai uang beneran. Uang beneran, pas kita mau masuk, kan pasti pas mau masuk beli nggak ya? Beli nggak ya? Tentu udah ke Bruna itu. Kalau sudah tinggi, dikejar. Terus begitu juga kalau turun. Makanya mungkin salah satu yang tadi Pak Dimas sampaikan tuh betul. Jadi kalau di sampe itu, sambil belajar, terus melakukan, belajar, melakukan. Terus review. Salah satunya mungkin ya harapan saya nanti acara ini bisa berkembang. Bisa jadi sharing satu sama lain gitu ya. Apalagi di kita itu, Pak Dimas, di Brits itu trainingnya sudah mulai lengkap. Jadi ada training tentang pasar modal. Nah, ini juga penting. Mungkin bisa disampaikan. Barangkali ada yang mau belajar, silahkan aja masuk ke website. Jadi di situ sebetulnya fondasi kita untuk ke langkah selanjutnya. Nah, karena dari situ kita harus tahu nih goals-nya apa. Masuk ke pasar modal tuh mau ngapain sih gitu. Itu dari awalnya di situ. Terus yang lanjutannya tentang sistem. Tadi Pak Dimas sampaikan bahwa ternyata ada beberapa portfolio-nya yang selamat atau meminimalisir kerugian karena pakai conditional order. Itu bayang tuh. Kalau Pak Dimas nggak menyempatkan waktu untuk belajar conditional order, mungkin itu ya. Jadi yang terutama buat ini, buat saham-saham yang harga di bawah 200 itu kan kalau naik 1 tick, 2 tick dan kita masukin modal agak besar kan enak ya gitu. 1 tick aja udah 1%, 2 tick udah 2%. Tapi kan kalau turun kan lumayan juga gitu. Makanya pakai stop order gitu. Tapi kalau saya pasti saham-saham yang memang kayak defensif, yang market cap-nya besar gitu kan, saya sih nggak pasang. Biasanya kalau turunnya mulai average down gitu. Tapi kalau saham yang market cap kecil itu kan harus banget itu pakai stop loss gitu. Oh, oke. Jadi Pak Dimas sudah sangat inilah ya, maksudnya sangat mengetahui resiko, mengukur resiko. Dan satu lagi tadi Pak Dimas, mungkin ini juga informasi buat Bapak-Ibu semua. Tadi kan Pak Dimas juga sambil membaca data lainnya lewat RTI. Nah, di RTI sendiri juga kita, di situ ada salah satu link yang bisa masuk ke D1 kita lewat RTI sebetulnya. Jadi bisa nggak bolak-balik tuh. Oh, ada situ Mas ya? Ada, ada Pak. Ada, betul. Jadi enak kan, bisa lebih mudah. Dan itu cuma kita aja sih, cuma Beri dan Alex aja. Oh gitu, wah keren dong. Jadi kan nggak, nggak perlu bolak-balik. Nah ini tinggal pilih trade, nanti di trade itu ada dot testing. Jadi loginnya disitu, betul. Saya jarang buka-buka klik menu trade sih, cuma market, terus key statistik, profil, itu doang sama corporate actionnya. Oke, iya, tapi itu nanti bisa dimanfaatkan, Pak Dimas. Betul, betul, bentar coba, betul Mas. Nah ini ada pertanyaan lanjutan lagi, Pak Dimas. Selama investasi, apa hal yang paling nggak mengenakan? Nggak mengenakan ya? Pasti ada lah ya. Ya nggak mengenakan ini sih, ketika kita udah, itu tadi ya Mas, karena masalah, pokoknya bener banget sih kata Om Denny juga bahwa hal paling penting itu ya selain knowledge, juga psikologi itu penting banget sih. Kayak paling nggak mengenakan kalau itu, kita udah pantau nih ada saham yang menurut kita secara fundamental, karanya kecil, BBV juga lumayan gitu kan, dan profitable, bagus gitu kan. Kita udah pantau-pantau, tapi kita belum mulai masuk nih gitu kan, nah, karena ngecek. Saya kalau gitu biasa sambil ini Mas, setelah saya dapet yang itu, terus saya biasanya sambil masukin di Youtube atau di Google, jadi biar mau dengerin, apa namanya, karena saya kan belum tau sih, atau nggak kebaca kali ya, kayak ngecek historical price-nya juga, mungkin nggak accessible, nggak kebaca juga. Jadi saya, apa, dengerin aja Youtube orang-orang pas bahas misalnya tahun berapa, dia ngomongin harganya sekian gitu, oh berarti perharga sekian nih gitu kan. Terus, saya pengen aja juga turun lagi deh gitu, tapi kalau ternyata nggak turun, terus malah naik itu yang ngeselinnya di situ sih sebetulnya, udah tau murah, tapi itu malah ketinggalan gitu. Tapi saya, biasanya kalau tinggal gitu, saya nggak pernah, nggak mau FOMO sih gitu, tapi ada cari yang lain aja sih gitu. Atau masih banyak iklan ikan di laut kan ya. Itu kayaknya ini ya, menjengkelkan tapi penyakit umum yang dirasakan banyak orang, kalau yang baru maupun yang lama, tapi mungkin kalau yang, apa, yang, yang, apa, yang sudah lama gitu ya, nanti lama-lama, gondoknya akan semakin mengecil sih, walaupun nggak hilangnya. Betul, betul, betul. Karena kan kita juga ini ya, manusiawi lah ya, tembanya ketinggalan, atau pas market lagi bagus, kita nggak sempat beli, apalagi udah ngincer gitu ya. Iya, gitu, makanya paling simple, sekarang udah mulai nih saya, pada watchlist kan, di RT juga saya masuk-masukin watchlist gitu kan, biar bisa amatin, gitu sih paling. Saham favoritnya Pak Dimas, kalau boleh tau, dari sektor apa Pak Dimas? Kalau sekarang Pak Dimas, saya setor tech lah ya. Kalau sekarang ya, ya kemarin. Mas pandemi lah ya? Baru masuk ini sih, maksudnya, sebelum ini kan sektor teknologi itu kan banyak teknologi, cuman kan ya, perusahaannya itu sebetulnya nggak tech-tech banget gitu kan. Nah, baru kemarin saya ikut IPO, buka juga melalui BRI dan Arexa juga kan gitu, dapet lumayan lah waktu itu. Jadi, masih keep lah sampe sekarang gitu. Oh, masih keep ya? Masih keep, masih keep. Malah kan kemarin pas turun sempet nambah-nambah lagi dikit lah gitu. Maksudnya, soalnya apa ya, ibaratnya saya dapet kayak semacam, apa ya, kita barangnya tau gitu, ada aplikasinya tau, prospeknya juga kita tau gitu. Jadi, menurut saya sih kesempatan langka banget bisa dapet harga IPO gitu loh, meskipun nanti bakal turun, bakal naik gitu kan. Tapi ya, maksudnya nanti akhirnya saya, ini sih mas, kalau saya begini biasanya, misalnya udah dapet harga IPO nih gitu, nanti misalnya tarolah, tarolah, ya tarolah saya kemarin nggak jual juga sih. Misalnya pas kemarin arah dua kali saya jual gitu. Nanti misalnya turun nih sampe seribu gitu. Saya biasanya nggak bakal mau masuk lagi, kan sudah secara psikis kita udah masuk, udah berpikir gini bahwa saya pernah dapet harga 850 gitu, saya harus masuk lagi harga seribu gitu. Jadi, kalau hati turun lagi kan saya lost gitu kan, jadi saya nggak, jadi saya, apa, mindset saya begitu sih gitu, agak susahnya nggak bisa di, nggak bisa di kompromi kayak gitu gitu. Jadi, kayak misalnya saya udah beli IPO, terus arah beberapa kali saya jual gitu kan, meskipun dia turun atau ini saya nggak mau beli lagi, kan saya udah merasa pernah dapet harga yang murah gitu, kok saya harus beli yang mahal gitu. Gitu. Nah, kalau tadi kan hal yang kurang mengenakan ya. Nah, selama Pak Dimas investasi, hal yang paling bikin Pak Dimas happy lah, yang apa, yang menyenangkan lah kebalikan dari yang tadi, apa tuh? Kalau yang happy sih, ya pasti capital kita bisa nambah lah ya, maksudnya bisa berkembang gitu, kalau misalnya kita hanya di deposito atau ditabungkan ya, itu nggak berasa. Apalagi deposito udah, udah return-nya kecil, masih kena pajak lagi kan, kalau sekarang kan dividen aja nggak kena pajak gitu, nggak ada potongan. Nah, terus juga kalau kita, kayaknya udah keluarga nih, sekarang ada anak dua gitu, udah masih kecil-kecil juga. Jadi kalau misalnya ada kebutuhan yang itu di luar, kebutuhan primer gitu kan, misalnya ada kebutuhan-kebutuhan yang lain gitu, ya itu alhamdulillah bisa dibeli pakai apa, pakai cuannya dari situlah gitu. Dan waktu itu juga ini juga, bahwa saya nyatin juga nih, kan waktu itu sempat ada denger influencer, apa ya, ada seri Youtube. Eh lu kalau udah cuan, dipakai lu untuk nyenengin keluarga, nanti kalau hilang aja lu kan gitu kan. Lalu saya bilang, ya juga nih, yaudah istilah saya belum, HP-nya udah lama, udah jelek, lumayan lah jadi hasil cuannya udah bisa dapet iPhone, bisa dapet tempat tidur, bisa dapet sopa. Luar biasa itu sih. Maksudnya saya, mungkin nominalnya nggak besar gitu, tapi buat saya, it's meaningful lah ya, karena dipakai buat nyenengin keluarga gitu, menurut saya itu yang jadi berartinya sih itu sih. Jadi istri sangat mendukung lah ya? Oh mendukung banget, bahkan juga. Tapi sebelum dikasih NPN, udah mendukung belum? Oh udah, udah. Oh udah ya? Eh nggak tau deh, nggak tau udah belum, ya kayaknya udah sih. Oke kemarin juga dananya dari istri juga akhirnya, kata dia direposito kan, akhirnya dititip ke saya, dimasukin ke saham yang aman lah, yang saham dividen lah gitu kan. Oke, oke. Iya, 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 memang apa ya, saya ini sih, kalaupun mungkin, tadi kenapa nanya begitu, kalaupun mungkin ternyata belum tertarik atau belum setuju, itu juga wajar sih, karena nggak tau juga kan. Tapi saya ajak ngobrol juga, pasti misalnya beli saham apa nih gitu, misalnya saya ini, saya kasih tau ini gitu, segala macem gitu. Jadi emang saya ajakin ngobrol aja, meskipun juga mungkin nggak terlalu paham juga tuh, cuman kan at least ya buat temen ngobrol kan gitu. Awal-awal biasanya gitu, tapi ini pengalaman saya sendiri mungkin ya nggak bersama nih sama Pak Dimas gitu. Dilarang sih nggak, dulu ya, dilarang sih nggak, tapi emang cuek, saya udah arahin kayak gitu-gitu. Tapi lama-lama ternyata mungkin kayaknya pencerahan dari orang jauh lebih gampang diterima dibanding suaminya. Jadi bukan keting, terus trading, nah trading kan ternyata profilenya tuh beda-beda lah. Betul. Nah lama-lama kalau kita udah sama-sama trading, diskusinya lebih nyambung, lebih enak. Oh gitu ya. Kalau belum tuh agak beda, saya tau, saya bisa dapet pembawanya gini. Ngomongnya Pak Dimas lagi turun gitu ya, kan itu agak-agak mungkin ya walaupun nggak kenapa-kenapa, tapi ya. Ya bete-bete dikit lah gitu ya. Bete-bete dikit ya, Pak Bt dikit, cerita ke istri, istri nggak ada respon. Itu nggak seru kan? Begitu juga ketika Pak Dimas dapat untung besar banget gitu ya, Pak Dimas antusias, cerita istri datar gitu. Kecuali pas tarik duit. Tapi kalau tarik duit sih, baru antusias. Iya, pas udah nggak jadi floating profit lagi ya, udah realisasi baru ya. Betul. Nah, berubah itu ketika sama-sama mulai investasi. Jadi bener-bener bisa diskusi tuh, bisa diskusi sama apa yang bagus atau kadang-kadang saling mengingatkan. Maksudnya, kan kita sama-sama time frame-nya mungkin agak beda dikit, tapi nggak perlu beda jauh. Awas lu itu nanti, bukan awas lu, awas nanti kalau udah untung jangan lupa targetnya sesuai sekian, 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 sekian gitu. Nah, kalau lupa-kelupaan kadang-kadang lumayan tuh, Pak, dikramain. Tapi senang, maksudnya kita bisa jadi sharing-sharing bareng gitu. Iya, betul. Kayak dia kan juga ada dananya nitip di saya juga kan, jadi ya sering nanya-nanya, naik nggak, butuh barang naik nggak, misalnya gitu kan. Jadi buat ban-ban ini aja, jadi bisa buat obrolan. Lebih ke situ sih jadinya. Dari lingkungannya Pak Dimas, di kantor nih, di kantor ada lagi nggak yang sama-sama investasi, kayak gitu-gitu? Belum sih ya, kayaknya belum sih. Saya udah sempat tawar-tawarin juga sih gitu, cuman kayaknya masih belum ya. Karena, apa namanya, kalau kayak gini kan ibaratnya kayak silent activity lah gitu ya. Jadi kita kan nggak perlu banyak ini gitu kan. Tapi kalau ada yang nanya pasti saya ajakin, saya terangin gitu sih gitu. Kadang-kadang saya kasih sharing link-link juga, kadang-kadang gitu. Cuman ya nggak. Karena kan orang kadang-kadang investasi beda-beda kan. Ada yang mungkin dia mau nyanyi emas gitu kan, atau di ini gitu. Cuman kebanyakan tetap mereka punya investment sih. Ternyata semuanya di situ. Ini sih kenapa saya tadi nanya seperti itu. Biasanya sih di kantor suka ada satu-dua. Mungkin sebetulnya udah ada, tapi masih sama-sama tertutup. Dan kebetulan di BD dan Reksa Sekuritas itu sekarang punya ini Pak Dimas, kita punya program namanya Candu. Candu itu sebenarnya singkatan pernah di-share juga di grup. Education on demand, yuk, gitu. Jadi mungkin kalau sebelum-sebelumnya kan ada perusahaan yang, aduh saya pengen ini karyawannya di-edukasi kayak gitu-gitu, tapi bingung nih mau mana-mana gitu nanti. Kita tuh ada formatnya, jadi ada formatnya tinggal ngisi form aja, form penakaran, penakaran itu buat konfirmasi kapan mau di-trainingnya. Dan itu sifatnya free. Nanti dari trainer kita akan menyiapkan, dari kita akan menyiapkan trainer dan Zoom. Jadi ini mungkin informasi juga sih, sekalian iklan, Pak Dimas, mumpung lagi banyak yang ngedengerin ya. Jadi kalau ada di tempatnya Pak Dimas, di instansinya Pak Dimas nih, kan biasanya suka ada kegiatan, hampir di semua kantor suka ada kegiatan culture nih. Biasanya ada setiap hari apa gitu ya, diisi finansial atau apa, itu boleh undang. Boleh undang kita lewat program education on demand itu. Dan itu free. Dan apakah harus semua bukan-bukan ini? Enggak. Itu isinya pengenalan produk, pengenalan pasar modal, dan manfaatnya banyak. Salah satunya adalah, setelah ikut itu ya, salah satu manfaatnya adalah kita jadi tahu nih, saham itu resikonya apa, benefitnya apa, terus ternyata akhirnya jadi tahu nih, mana investasi bodong, mana buka. Betul-betul, maharik sih ya Mas. Jadi kayak capacity building gitu ya. Alhamdulillah, betul. Karena di Indonesia kan banyak sekali ya, apa mungkin sampai sekarang itu, orang yang terjebak di, supaya skema fonzi, di investasi bodong. Betul-betul. Kalau rugi karena bisnis, atau rugi karena, supaya kayak investasi, beli saham terus rugi, itu sebenarnya hal biasa lah. Apa semua lini bisnis itu, kalau yang sifatnya bisa mendatangkan keuntungan, pasti juga ada resiko juga lah ya. Terus, apalagi ya, saya mau nanya, harapannya Pak Dimas nih ke depan, kira-kira apa nih Pak Dimas ya, buat bridge juga, atau mungkin juga, mungkin Pak Dimas punya target sendiri nih, di capital market ini. Kalau harapannya sih buat bridge sih, saya berharap ini sih ya, kalau mudah-mudahan ke depan sih, untuk pengembangan aplikasi, atau sistemnya itu bisa lebih aksesibel ya, kalau so far tuh saya, yang paling merasa nyaman tuh, aksesibel buat saya tuh, kalau pakai versi web, jadi saya pakai yang di, apa tuh, di one yang web, web version ya, di situ gitu, nah untuk aplikasi sih, saya udah download juga sih gitu, cuman, at least saya bisa pakai lah, buat buy, buat ini, cuman, saya belum merasa itu, fully, fully accessible gitu, buat yang blind user gitu, jadi mungkin, karena saya tuh sempat denger kan, dari, Bu Dirut juga kan, sempat sharing di salah satu videonya, juga bahwa akan mengembangin, sistem di one yang aplikasi gitu, nah mungkin saya berharap, bisa, itu juga sih, untuk dilihat sisi aksesibilitasnya gitu, karena saya juga aktif juga, di komunitas teman-teman, yang disabilitas juga gitu, dan memang so far itu, teman-teman itu, sering ketika, kendalanya itu, ketika mereka mau, ya investment lah, atau mencari, penghasilan tambahan itu, adalah di sisi aksesibilitas, kadang-kadang, soalnya kan begini, kalau saya pribadi, kenapa pilih saham ini, kan karena itu ya mas, buat saya, ini betul-betul bisa full manage, dan full control kan, jadi saya punya aset, saya bisa full control, dan saya bisa kembangkan gitu, beda kalau misalnya, saya misalnya, taruh, ya saya berkaca juga, sama orang tua saya, orang tua saya, betulnya bukan, dari keluarga, yang berada juga gitu kan, tapi, orang tua saya dulu, kerja, bisa ngumpulin, bisa punya, karena bukan pegawai, jadi gak punya pensiunnya, jadi pensiunnya dari kontrakan gitu kan, tapi, ternyata buat ngurusin itu kan, maintenance sebenarnya ribet ya, sedangkan saya punya keterbatasan, nah ketika, di saham ini, saya bisa, cuman kontrol semuanya, dari laptop gitu kan, saya merasa nyaman sekali gitu, jadinya, jadi berharap itu sih, bisa lebih aksesibel sih, ke depannya, untuk target saya sendiri ya, saya pengennya ya, bisa, sampai ini lah, bisa aktif sampai, yang meskipun market, kita gak tahu ya, ke depannya bagaimana, tapi, bisa berkembang, aset saya, terus juga, cita-cita saya juga, pengen bisa punya, rumah sendiri lah, yang layak buat keluarga saya, gitu kan, karena wah gitu, itu dulu sih, target terdekatnya itu dulu sih, gitu sebetulnya, wah, terima kasih, ini, apa, berarti sangat, apa, jadi pemerhati bridge banget ya, tadi, Budirud, kita menyampaikan, terkait dengan aplikasi aja, Pak Dima sampai tahu, memang betul Pak, kita lagi, lagi ada improvement, nanti, harapannya sih, nanti bisa, inilah, everybody happy, semua bisa, nantinya, bisa jauh lebih maju, dan mungkin, di luar dari aplikasi-aplikasi, juga pengembangan edukasi, dan lain-lain, yang tidak kalah penting, juga, sudah mulai kita lakukan, termasuk juga mungkin, forum-forum ya, seperti ini ya, yang menurut saya, ini, harapannya bisa bermanfaat, apa, buat, semualah, Pak Dimas, mungkin, sebelum, saya melanjutkan, ke sesi berikutnya, ke Om Arta, yang nanti akan, apa, menyampaikan, terkait dengan market update, dan pertanyaan-pertanyaan, dari nasabah, nanti kita akan, coba akomodir, ada pesan, yang mau disampaikan, mungkin, buat investor, buat teman-teman, silahkan, buat ini, apa kira-kira? Ya, makanya, buat Bapak Ibu, gitu, apa ya, yakinlah, bahwa, investasi di pasar modal itu, ya, asal kita ada ilmunya, terus juga kita bisa, memanage psikologi kita, dan kita bisa mencari, strategi yang nyaman, yang nyaman, sesuai dengan profil kita, insya Allah sih, selalu akan ada cuan lah, dan yakin juga lah, bahwa, kalau saya aja, bisa sambil merem, dapat cuan, maksudnya Bapak Ibu bisa, pasti bisa lebih banyak lagi lah ya, oh, luar biasa, sambil merem, bisa dapat cuan ya, Pak? Merem dapat cuan, gitu, meskipun merem gak merem, sama aja sih, kenapa, kenapa? meskipun merem gak merem, sama aja sih, nah ini, kalau tadi saya coba, apa, saya coba catat, yang penting-pentingnya, banyak banget yang pentingnya, yang pertama tadi, saya coba sedikit rangkum ya, jadi menurut Pak Dimas itu, kalau mau investasi, jangan, jangan sisa setelahnya, tapi memang disisihkan di awal, itu sih yang kedua, ketika kita mulai investasi, jangan lupa juga belajar, cuma jangan hanya belajarnya aja, tapi memang, apa, harus mempraktekan, terus yang berikutnya, yang tadi Pak Dimas, sampaikan juga nih, terkait dengan psikologis trading, jadi itu juga, sangat-sangat penting, jadi mau, mau analisanya sebagus apapun, mau, udah jago teknikalnya, tapi psikologisnya mungkin gak bagus, gak dilatih gitu, itu, kalau misalnya sih itu, lebih ke dilatih ya, itu juga akan, apa, bikin berantakan, terus tadi, saya coba, kalimatnya jadi saya ganti lah ya, tadi itu Pak Dimas, kalau mau beli sesuatu, Pak Dimas suka menganalisa dulu, nah mungkin, ini juga buat Bapak Ibu semua, ketika kita di investasi sahar, apa, biasakan mungkin, bikin trading plan ya Pak Dimas ya, atau Pak Dimas tuh, kayak tadi tuh, dia melihat dulu apa gitu, lewat RTI, pokoknya, jangan sampai beli sesuatu itu, gak ada dasarnya, jadi kalau ada dasarnya yang tadi Pak Dimas sampaikan, jadi punya juga batasan, kenapa kalau turun harus dilepas, atau kalau naik sekian, kayaknya udah gitu ya, jadi mungkin, saya menyanggah nih, Pak, ucapan yang tadi Pak Dimas sampaikan, bahwa Pak Dimas, pakainya feeling, saya bilang enggak, karena Pak Dimas menganalisa, cuma mungkin, apa, metodenya aja yang berbeda, satu sama lain ya Pak Dimas ya, jadi bukan feeling, kalau feeling tuh gini, kalau feeling tuh, Pak Dimas tuh cuma beli, gak tahu ngapain, pokoknya beli, kalau naik jual, ya kalau untung berarti abas, kalau Pak Dimas memang pelajari sahamnya, terus, oh kalau turun sekian, walaupun kadang-kadang telat, bikin Pak Dimas, bete ya, tapi, tapi setidaknya Pak Dimas, sudah menganalisa dulu, betul, betul, Pak Dimas, terima kasih banget, waktunya, mudah-mudahan nanti, bisa tetap lanjut, ikut ini ya, update market, dari Om Chandra, jadi nanti, kalau ada yang mau, sekalian ditanyakan, juga gak apa-apa, saya coba cek, ini dulu ya, apa, barangkali ada pertanyaan, yang dialamatkan, ke Pak Dimas, banyak yang ini Pak Dimas, banyak yang mengucapkan, selamat, salut buat Pak Dimas, tetap kreatif, trading gitu, amin, amin, sama-sama Pak Bu, Pak Ahmad Murianto, saya agak, agak kurang jelas nih, Pak Ahmad Murianto tuh, laptop saya ada suara, tapi tidak ada gambar, apa bapak-bapak yang lain, oh, mungkin maksudnya, suara zoomnya ya, mungkin Pak Ahmad, kalau masih ada gitu, boleh open mic gitu, saya takutnya mau ngejawab, takut salah, takutnya bukan nanyain, tentang zoomnya, nanti kalau ada, sebelum, lanjut ke sesinya, Om Marta ya, boleh nanti, tinggal, ini aja, oke, ini Pak Zulfahmi, Pak Zulfahmi, nanti ini, ini Om Marta, kayaknya harus jawab, maaf, kalau analisa saham DMMX, gimana ya, oke, nanti Om Marta, yang enggak ada tombol sellnya itu ya, enggak ada tombol sellnya ya, tombol sellnya hilang katanya, itu sama ya, oke, saya coba cek, oh ini ada Pak Bistok, kalau tidak salah, dengar, tadi bahwa di RTA dapat diakses dari D1, boleh info, enggak caranya, oh tadi ini, Pak, Pak Bistok, kan di RTA itu ada, ada banyak ini, ada market, Bapak pilih trade, nanti di trade itu di klik, nanti ada dot testing, itu di dot testing itu ada, apa, kita diarahkan untuk bisa login ke D1, jadi bisa, bisa sekalian ngebaca data yang mungkin untuk melengkapi yang ada di D1 sih, oke, ibu kalau mau dengerin suara aplikasi HP saya kayak gini nih, oh gimana, boleh, boleh, ini saya buka RTA ya kan, ada trade, market, ini kedengeran ya, sudah surat-surat gaib gitu, kedengeran, watch list, movers, saya biasanya buat ngecek ini nih, buat ngecek, apa, foreign flow, cuma dari sini aja nih, dari movers, nah, net foreign buy, oh hari ini, bukan net foreign buy ya, BPCA, oh, BPCA, 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 di Android juga ada, namanya Talkback, kalau di Android, nama aplikasinya, Talkback, T-I-L-K, B-A-C-K, itu ada di menu setting, accessibility, itu ada di situ, jadi buat yang teman-teman yang tunai netarnya, itu pakai seperti itu kita, gitu, terima kasih Pak Dimas, mudah-mudahan, ini juga apa, nanti, kan ini kalau nggak salah, ada live di YouTube juga nih, mudah-mudahan banyak yang nonton, terus juga, mungkin ada yang tadinya belum bisa trading, kebetulan apa, punya keterbatasan seperti Pak Dimas, tapi punya kelebihan lain, yaitu semangat dan kemauan, pasti tahu, oh ternyata ada aplikasinya nih, jadi bisa, nanti bisa seperti Pak Dimas nih, trading, tapi juga belajarnya harus kayak Pak Dimas lah ya, harus terjadi, baik, terima kasih Pak Dimas atas waktunya, sehat selalu, amin, sama-sama, tadi banyak sekali nih, yang mengucapkan, apa, selamat, semangat, terus terinspirasi, jadi mudah-mudahan ini juga bisa, berdampak positif buat yang lain, dan juga, buat Pak Dimas lah ya, amin, amin, terima kasih banyak, terima kasih sama-sama Pak Dimas, jangan kapok ya, mungkin kapan-kapan nanti saya undang lagi, boleh lah ya, oh dengan senang hati mas, dengan senang hati, ya, my pleasure, ya, selamat menikmati